Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Noni Asia NPM 17-1705-1011 Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Algoritma Kanera Snakeboard untuk Sistem Rekomendasi Topik Melitian pada Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung berbasis klasifikasi Pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang Topik melitian merupakan sebuah landasan dasar yang dimiliki mahasiswa dalam melakukan sebuah penelitian Topik melitian ini sangat penting bagi mahasiswa tingkat akhir dalam menyelesaikan skripsi Nah penentuan topik penelitian dilakukan dengan melihat beberapa kemerdipan nilai mata kuliah yang sudah ditempu dengan nilai mahasiswa sebelumnya Nah ada pun untuk mempermudah dalam menentukan topik penelitian dengan memanfaatkan sebuah sistem rekomendasi Nah sistem rekomendasi ini merupakan suatu konsep yang menetapkan item untuk disarankan kepada pengguna Nah sistem rekomendasi ini dapat mengidentifikasikan topik penelitian yang sesuai dengan mahasiswa berdasarkan nilai dari mata kuliah Nah atas permasalahan tersebut maka dibutuhkan analisis pengambilan keputusan yang dapat merekomendasikan mahasiswa dalam menentukan topik penelitian dengan menggunakan algoritma KNN atau K-Nerosnakebor Algoritma ini dipilih karena KNN merupakan suatu model pendukung keputusan yang dapat mengklasifikasikan data berdasarkan jarak terdekat Nah berdasarkan masalah tersebut maka dibuat sebuah implementasi algoritma KNN untuk sistem rekomendasi topik penelitian pada jurusan ilmu komputer Universitas Kampung berbasis klasifikasi Kemudian rumusan masalah Rumusan masalah pada penelitian ini merupakan bagaimana cara merekomendasikan topik penelitian menggunakan algoritma KNN berdasarkan data nilai mahasiswa Kemudian batasan masalah Yang pertama dalam merekomendasikan topik penelitian ini menggunakan nilai mata kuliah mahasiswa yang akan menentukan topik penelitian berdasarkan nilai dan topik penelitian mahasiswa yang sudah lulus Kemudian yang kedua mengimplementasikan sistem rekomendasi metode KNN dengan menggunakan bahasa pemrograman Python Tujuan dan manfaat Yang pertama tujuannya yaitu untuk merekomendasikan topik penelitian pada mahasiswa jurusan ilmu komputer Universitas Kampung menggunakan algoritma KNN Ada pun manfaatnya Yang pertama mengetahui rekomendasi topik penelitian pada mahasiswa berdasarkan penilaian jarak terdekat dengan nilai mahasiswa yang sudah lulus Dan yang kedua mengetahui cara kerja metode KNN dalam merekomendasikan topik penelitian Metode penelitian Nah disini terdapat waktu dan tempat penelitian Waktunya itu dilaksanakan pada semester 7 bulan Desember 2020 hingga bulan Oktober 2021 Tempat penelitian ini dilaksanakan di gedung jurusan ilmu komputer FMIPA Jalan Sumantri Bojonegoro Nomor 1 Gedung Mener Bandar Lampung Nah untuk data penelitian ini didapat atau diperoleh dari pengelola Sarvel Siakadu UPTTIK Universitas Lampung pada tahun 2016 sampai 2019 Kemudian data yang digunakan yaitu berjumlah 240 data dengan 30 data independen atau atribut dan 14 data dependen atau data kelas Kemudian disini terdapat tahapan penelitian yang pertama yaitu study literatur yaitu mencari jurnal atau buku sebagai referensi kemudian pengumpulan datanya yaitu berasal dari Siakadu UPTTIK serta berdiskusi dengan dosen dan sekretaris jurusan ilmu komputer Nah kemudian implementasi machine learningnya ini menggunakan algoritma KNN pada Jupyter Notebook dan implementasi sistemnya ini menggunakan metode XP dengan 4 tahapan yaitu planning, design, koordinat, testing dan terakhir yaitu penulisan laporan ini dilakukan apabila semua tahapan ini atau fungsi sistem ini sudah berjalan dengan baik Kemudian disini dapat dilihat flowchart dalam pembentukan model machine learning dimulai dari data cleaning sampai dengan evaluasi Hasil dan pembahasan Nah disini terdapat hasil dari implementasi machine learning yang pertama yaitu data cleaning Nah data cleaning ini digunakan untuk mengganti data yang memiliki missing value atau data kosong menjadi nilai mutu E Nah dapat dilihat disini terdapat jumlah data missing value terbanyak yaitu pada mata kuliah data warehouse Nah disini dapat dilihat data setelah dilakukan proses data cleaning maka data yang memiliki missing value ini diganti dengan nilai huruf huruf mutu E Kemudian data transformation Nah data transformation ini digunakan untuk mengubah data dari bentuk string menjadi data numerik Nah perubahan ini terjadi pada nilai mutu nilai mutu A sampai dengan nilai mutu E dimana nilai mutu A ditransformasikan dengan 4 B plus ditransformasikan dengan nilai 3,5 dan sampai dengan nilai mutu E ditransformasikan dengan nilai 0 Nah disini dapat dilihat data setelah dilakukan proses transformation transformation data Kemudian correlation based fitur selection Nah proses ini digunakan untuk pengukuran korelasi dimana hasilnya yaitu untuk menentukan variable antar atribut yang saling berkorelasi tinggi Nah untuk menentukan korelasi ini menggunakan acuan atau perdoman dari buku Sugiono 2016 Disini dilihat bahwa korelasi yang kuat yaitu sekitar interval antara 0,60 sampai dengan ke atas Nah pada penelitian ini dapatkan hasil korelasi antara matakulia statistika dengan logika dan statistika dengan teori bahasa dan otomata atau TBA korelasi statistika ini sangat tinggi yaitu berkisar 0,6 sehingga atribut tersebut dihilangkan karena memiliki korelasi antar atribut yang sangat tinggi Selanjutnya yaitu SMOT atau sintetis minority over sampling technique Nah SMOT ini digunakan untuk menyeimbangkan data pada data yang tidak seimbang Nah dapat dilihat disini data sebelum dilakukan proses SMOT disini terdapat data yang tidak seimbang dimana data pada kelas sistem informasi ini memiliki jumlah data yang paling tinggi yaitu berjumlah 53 data kemudian data yang paling rendah yaitu pada AI sekitar 5 data kemudian data setelah dilakukan proses SMOT ini berjumlah 53 data nah 53 data ini diambil dari jumlah mayoritas data sebelum dilakukan proses SMOT yaitu pada kelas sistem informasi kemudian pembagian data nah pembagian data ini dilakukan dibagi menjadi dua yaitu data training dan data testing data testing ini data training ini untuk membutuhkan model sedangkan data testing untuk evaluasi nah data training itu 90% data testingnya ini 10% dari percobaan perbandingan antara 90 banding 10 sampai dengan 50 banding 50 nah didapatkan hasil perbandingan 90 banding 10 yaitu sebesar 82% kemudian grid search grid search ini untuk mencari parameter terbaik dimana parameter terbaik yang digunakan yaitu pada algoritma KNN ada Neurus Neckbor yaitu 3579 kemudian metrik yang digunakan yaitu 4 pendekatan distance Echolidia Mincaus Scheme Manhattan dan Cebises kemudian cross validation yaitu berjumlah 10 selanjutnya itu parameter terbaik parameter terbaik yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat bahwa metriknya itu menggunakan Manhattan distance dengan kedekatan yaitu 3 kemudian main test score yaitu 0,82% dan main test score yaitu 0,90% nah selanjutnya yaitu evaluasi evaluasi digunakan untuk melakukan evaluasi pada kinerja dari algoritma KNN tersebut nah disini menggunakan confusion metric dimana confusion metricnya ini terdiri dari FP, FN, dan TP dan hasil dari confusion metric ini didapatkan sebuah akurasi precision dan recall dimana akurasinya itu sebesar 82% precision 82% serta recall 83% selanjutnya disini terdapat implementasi XP pada pengembangan sistem nah dapat dilihat bahwa terjadi pair programming dan refactoring disini terdapat programmer yaitu 2 terkan saya Diana dan saya sendiri disini dapat dilihat pada tabel berikut kemudian demo system nah disini pada tampilan pengguna dapat login terlebih dahulu untuk ke tampilan admin nah pada bagian tampilan admin ini admin dapat mengelola data mahasiswa dengan menambah mengedit dan menghapus data kemudian admin juga dapat melakukan latih data ulang dimana latih data ulang ini digunakan untuk memperbarui data pickle baru atau model terbaru ketika data tersebut diubah nah dapat dilihat bahwa data berhasil dilatih ulang kemudian kita kembali ke tampilan mahasiswa disini mahasiswa atau tampilan pengguna mahasiswa dapat melakukan prediksi topik topik penelitian ada pun untuk melakukan prediksi mahasiswa dapat melakukan input data mata kuliah sebanyak 34 data mata kuliah yang telah dilakukan korelasi atau pengurangan variable yang tadinya berjumlah 35 data nah dari hasil dari hasil mata kuliah sudah di inputkan tadi maka dapatkan hasil prediksi yaitu kategori audit kemudian kita lanjut ke kategori dimana dalam kategori ini kita dapat melihat judul dari setiap kategori disini terdapat judul dari kategori artificial artificial intelligence kemudian lanjut ke hasil pengujian disini hasil pengujiannya itu menggunakan teknik black box texting simpulan dan saran yang pertama yaitu simpulan jumlah data sebelum dilakukan SMOT atau Synthetic Minority Oversampling teknik ini terdapat 240 data 240 data dengan kluster kecil yaitu AI sebanyak 5 data dan telas terbesar yaitu sistem web masih sebanyak 53 data nah jumlah data setelah dilakukan proses SMOT yaitu 742 data dengan jumlah masing-masing kelas sebanyak 53 data kemudian yang kedua berdasarkan pencarian modal terbaik pada penelitian ini didapatkan hasil terbaik dengan tetangga terdekat yaitu 3 dan jarak atau distance yaitu Manhattan distance kemudian yang ketiga hasil klasifikasi menggunakan KNN pada penelitian ini dapatkan hasil rata-rata akurasi sebesar 82% dengan hasil rata-rata precision sebesar 82% dan hasil rata-rata recall sebesar 83% kemudian yang keempat sistem rekomendasi ini yang telah dibuat menggunakan algoritma KNN menghasilkan prediksi kategori topik penelitian dan setiap kategori terdiri dari kumpulan judul skripsi mahasiswa yang telah lulus yang terakhir yaitu sistem rekomendasi topik penelitian ini dapat membantu mahasiswa untuk menentukan topik penelitian skripsi berdasarkan 34 nilai mata kuliah yang sudah ditentukan padahal saran yang telah dilakukan pada penelitian ini yang pertama perlunya penambahan jumlah data pada kategori yang tidak seimbang untuk mendapatkan nilai akurasi yang lebih baik kemudian yang kedua membandingkan algoritma KNN dengan algoritma lainnya untuk mengetahui hasil akurasi pada penelitian ini yang ketiga mengganti nilai missing value dengan nilai rata-rata perhitungan analisis dengan p-value serta melihat mata kuliah yang trend di jurusan ilmu komputer kemudian yang keempat memperbaiki tampilan sistem yang kurang user-friendly seperti logi latih ulang data dan tampilan prediksi agar sistem lebih mudah dipahami oleh mahasiswa yang kelima memperbaiki tampilan prediksi pada sistem dengan menampilkan judul dari setiap kategori dan menampilkan persentase hasil prediksi dan riwayat hasil prediksi yang terakhir yaitu membangun sistem rekomendasi lebih lanjut dengan aplikasi Android mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh